Kue nastar kerap menjadi salah satu kue kering favorit di hari raya termasuk saat lebaran tiba. Tidak heran banyak orang yang mencari resep kue nastar terbaik agar bisa membuatnya sendiri di rumah. Berikut resep kue nastar yang lezat spesial untuk Anda. Kue nastar kerap menjadi salah satu kue kering favorit di hari raya termasuk saat lebaran tiba. Tidak heran banyak orang yang mencari resep kue nastar terbaik agar bisa membuatnya sendiri di rumah. Nastar merupakan kue kering identik dengan rasa manis asam dari selai nanasnya. Walaupun biasanya kue nastar hadir dalam bentuk bulat, banyak juga yang membuatnya menjadi karakter lucu. Seperti tikus, cabai, landak, dan lain sebagainya. Membuat kue kering satu ini pun tidak sesulit yang kita bayangkan loh. Asalkan kita menyiapkan bahan-bahannya secara benar dan mengikuti setiap langkahnya dengan tepat. Maka kita pasti membuat nastar yang lezat sekali. Oleh karena itu, agar tidak salah dalam proses pembuatan kue nastar, diantaranya siapkan dulu bahan antara lain seperti tepung terigu, margarin, mentega, gula halus, kuning telur, susu, serta selai nanas. Kemudian, mixer mentega, gula, dan telur selama kurang lebih satu menit. Kemudian dicampur dengan tepung terigu, lalu diuleni hingga tercampur rata. Bentuk adonan bulat dan pipikan isi dengan selai nanas. Lalu beri olesan bagian atas dengan larutan kuning telur, minyak goreng, dan susu kental manis agar tampilan nastar cantik. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk dipanggang dalam oven. Dari Semarang, Jawa Tengah, tim Liputan Madu TV mewartakan.